Pemirsa Polres Tebo terus mendalami kasus seorang anak yang dihamili oleh ayahnya. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa korban diancam dan dipukul jika melaporkan perbuatan pelaku ke orang lain. Setelah penyidik unit PPA Satreskim, Polres Tebo melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait kasus ayah kandung yang mehamili anaknya hingga melahirkan. Akhirnya terungkap jika korban berinisial S telah dilecehkan dan disetubuhi sejak berusia 6 tahun hingga berusia 15 tahun. Saat dikonfirmasi 20 September 2024, Kanit PPA Satreskim, Polres Tebo, Aibtu Adi Kurnyawan mengatakan selama belasan tahun itu korban diancam dan dipukul jika melaporkan yang dialaminya ke orang lain. Korban ini diancam dilakukan pemukulan terhadap korban. Aibtu Adi Kurnyawan menambahkan mengetahui anaknya hamil besar, pelaku sempat ingin mencari kerja keluar kota jelang Hari Raya Idul Fitri lalu. Bejatnya lagi, sebelum pergi, pelaku sempat menyetubuhi korban. Sedangkan untuk menutupi tubuhnya yang semakin membesar, korban memakai korset. Sementara itu, pelaku ditangkap di Deli Serdang di rumah istri mudanya. Pelaku sempat mengelak anaknya, namun ketika diperiksa lebih dalam akhirnya mengaku. Saat menuju ke kantor Polres Tebo, pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga dilakukan tindakan terukur oleh tim opsional Polres Tebo.